jadi kalau yang mengatakan orang mendapat nur asma lalu menjadi hulul itu salah hulul berarti hulul Allah menyatu ke dalam hamba kalau itihad hamba menyatu kepada Allah itu dua istilah ini istilah itu jika hanya pada tataran itu tidak apa-apa tapi kalau ada masuk tataran akidah maka dia menjadi batil inilah yang dikatakan Ibn Arabi yang dituduh oleh Ibn Timiyah Imamul Hulul oleh Tihad tanda bahwa Ibn Timiyah tidak menghatamkan Al-Futuhan Al-Makiyah sebenarnya salah faham imamnya apa kata Ibn Arabi siapa yang mengatakan Allah menyatu kepada hamba maka agamanya cacat wa maqala bil itihadi illa mulhid tidaklah berkata Allah itihad kecuali mulhid atau ahlul ilhad yang mengatakan bersatu kita dengan Allah Manung Galing Kaulogusti tapi yang dimaksud oleh Syekh Siti Jenar bukan versi akidah yang dimaksud dia Zawqi Zawqi ini bab cinta orang cinta kan emang ngeracaunya macam-macam contohnya nih ya udah Romi pernah jatuh cinta kan terus bilang wahai apa tulang rusukku itu kan jatuh tuh itu secara ilmu akidah itu musyrik gitu bukan musyrik lagi Zindir sini gak boleh ngomong begitu wahai belahan jiwaku PRET tapi secara rasa orang jatuh cinta boleh gak boleh-boleh aja kan dirasa rasa kan khoyali semua inilah tanbih dari al-imam Ahmad Sirhindi muhaddis dan sufi mursyid tarikat lima tarikat naksyabandiyah khadiriyah khistiyah suhrawardiyah mujadidiyah beliau imam mujadid disebut apa kata beliau hulul itihad wahdatul wujud semuanya khoyali dia cuma dikhayal atau kalau bahasa lebih halusnya hanya dirasa gak boleh masuk kerana keyakinan masuk ke keyakinan antum langsung tazan jadi zindir gak boleh jadi kalau ada yang bilang Muhammad itu adalah Allah di bumi itu kalimatnya zindir walaupun maksud dia benar tapi gak boleh ngomong begini kita ngerti maksud dia Nabi Muhammad itu yang benar ya manifestasi dari nama, sifat, dan zat Allah di bumi apa arti manifestasi ya Allah memantulkan zatnya namanya sifatnya seperti memantulkan ke kecermin kira-kira begitu penampakannya adalah Nabi Muhammad salallahu alaihi salam kira-kira begitu hanya sekedar begitu gak boleh antum bilang Nabi Muhammad Allahnya di bumi apalagi bilang macam-macam lah ya ini kata-kata yang kita jaga-jaga dari dulu inilah perbedaan kerohanian ahlus sunnah dengan yang bukan ahlus harus ada adab ini adab disini walaupun kalau makna bisa jadi benar bisa jadi salah ini adab kita Syekh Siti Jenar Al-Halaj secara hakikat itu dia benar tapi kalau dimas turunkan ke bab syariat jadi benar gak dia masa orang ngomong Anallah Anallah Aku Allah Aku Allah secara syariat gimana walaupun sebenarnya kan makhluk ini tiada kecuali diadakan Allah maka Anallah fiilnya kan bisa aja Aku Allah perbuatannya kan bisa aja begitu maka itu Syekh Siti Jenar Al-Halaj itu diadili di alam kewalian itu lama pengadilan itu yang kita sebut Syatahat Syatahat itu menyiksa para wali jadi wali itu tersiksa gak sama maksiat maksiat diampuni Allah tapi maksiatnya wali apa berbicara hal nyelneh 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 wali itu yang menghakimi ya Rasulullah dia kena sama Rasulullah Rasulullah udah sehebat itu makrifatnya tidak pernah ngomong lantur pernah gak Rasulullah ngomong lantur gak ada paling tinggi cuma ada seorang sahabat kehilangan kendaraannya di tengah padang pasir ada satu pohon akhirnya capek mencari kelelahan ketiduran di bawah pohon di jilat-jilat tidak mau nanya di soal muslim apa kata dia ya Allah ya Allah dia ngomong ya Allah engkau lah hambaku akulah Tuhanmu kebalik jadi di dalamnya ngomong ya Allah engkau bener-bener Tuhanku aku bener-bener hambamu yang keluar apa Allah tersenyum tersenyum dia terdiri Allah geli ya ayah gitu maka Nabi nanti menghadapi orang-orang yang syatlahat kira-kira seperti itu Nabi akan melihat ya kamu nih saking girangnya kebalik-balik kotaknya gitu paling Nabi gemes dicubit-cubit aja paling ntar ya jadi Syekh Siti Jenar hal-hal itu bukan kafir bukan zindik tapi dia ya digemesin Nabi lantar orang mimpi ketemu Nabi dan ini yang dialami oleh Ibnu Arobi Ibnu Arobi orang sesat ya penganut wehdatul wujud menganggap makhluk sama dengan Tuhan Tuhan sama dengan manusia ya bersatu padu tidak bisa dipisah-pisahkan makanya dia mengatakan di antara syairnya wa'al-abdu-rabbun wa'al-rabbu-abdun ya la'itah syairi manil mukellaf kata dia hamba adalah Tuhan Tuhan adalah hamba kalau gitu siapa yang disuruh untuk beribadah siapa yang disuruh sholat kalau kau suruh dia sholat dia juga Tuhan mau sembah siapa ya kemudian dia punya buku di antara judulnya Fusul Hikam Fusul Hikam itu kira-kira tiga salaman kalau saya tidak salah ingat ya dia mengatakan bagaimana kisah buku ini Fusul Hikam dia mengatakan suatu malam saya di kota disebutkan nama kotanya di malam sekian tanggal sekian saya bermimpi ketemu dengan Nabi s.a.w. lantas Rasulullah s.a.w. memberikan kepada saya buku ini wahai Ibn Arabi riwayatkanlah buku ini sebarkan kepada manusia maka saya pun sebarkan buku ini buku inilah yang ada di hadapan anda tidak saya tambah satu huruf pun dan tidak saya kurangi satu huruf pun ini datang sebagaimana dari Nabi s.a.w. ini kan bahaya ada buku baru ini cetakan baru cetakan dalam mimpi ini dibagi sama Nabi s.a.w. kemudian dia sebarkan dalam buku tersebut disebutkan Fir'aun masuk surga ini benar dalam buku tersebut Fir'aun masuk surga karena Fir'aun mengatakan aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi dan benar itu perkataan Fir'aun tidak salah karena Fir'aun juga Tuhan kan keyakinan dia wujud kata dia wujud itu seperti ombak di lautan ombak ini adalah mungkin kita lihat ada ombak yang tinggi ombak yang rendah ada buih-buih semuanya dalam satu lautan sama kita melihat dalam semesta ini ada si fulan laki-laki perempuan ada gunung semuanya satu kesatuan dan di situ juga ada Tuhan tidak bisa dipisahkan makanya waktu Fir'aun mengatakan saya Tuhan kalian yang maha tinggi maka Fir'aun benar dan dia masuk apa surga ini ngamur seperti ini dari mana dari nimpi dia ambil ini buku diagung-agung oleh orang sufi buku ini karena berbicara tentang ini tentang hakikat tentang macam-macamnya untuk bayangkan masuk akal atau tidak dia bangun tidur Nabi kasih buku berapa 300 halaman apakah dia langsung pegang buku kan enggak kan berarti dia bangun langsung dia catat berarti mimpinya lama atau tidak mimpinya lama kan baca 300 halaman mimpinya lama itu ya kan dia tidak bangun dia pegang buku kan tidak kan berarti waktu dalam mimpi dia baca satu hafalannya kuat baca begitu bangun dia catat luar biasa oleh karenanya tidak boleh menjadikan mimpi sebagai dalil karena kita jadikan mimpi sebagai sumber akidah berarti agama ini belum sempurna berarti ada perkara yang Nabi tidak tahu dan para sahabat tidak tahu baru kau diberitahu sekarang ini tidak tentunya tidak tidak menarik terima kasih telah menonton